Dan kalau kita lihat nilai tukar usaha perikanan dalam pemerintahan Pak Jokowi itu naik luar biasa. Dari sebelumnya 107, sekarang sudah 128. Jadi kenaikannya hampir 20% itu nilai tukar usaha perikanan. Kenapa demikian? Ya karena sekarang nangkep ikan lebih dekat, lebih banyak hasilnya. Lalu ikannya lebih besar-besar jadi value ikannya lebih tinggi. Nilai tukar nelayan juga dari 2015 ke sini. Dari 104 sekarang sudah 112. Berarti daya beli nelayan itu sudah naik juga. Luar biasa. Jadi ya karena policy kita untuk ilegal and reported and regulated phishing. Dan saya pikir ini juga menarik untuk investor karena ada kepastian hukum. Kedua, kepastian bisnis profit kan. Kalau ikannya tidak usah jauh, kan kosnya juga lebih kecil. Solarnya lebih sedikit seperti itu. Ikannya lebih besar, harganya lebih bagus. Jadi dari dua indeks ini, dari nilai tukar usaha perikanan yang 107 menjadi 128. Kemudian nilai tukar nelayan, berarti household fisheries itu, daya belinya juga naik. Ini hampir, ya berarti kalau 104 sampai 112 kan hampir 8-10 persen. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa, di tengah melorotnya slowing down ekonomi global. Bukan cuma di Indonesia dan dunia, tapi ternyata perikanan justru... Perikanan tidak terdampak? Tidak. Ya tadi nilai export steadily juga naik, kan dari tahun lalu, semester pertama cuma 2,013 miliar. Tahun ini sudah 2,2 lebih miliar dolar. Itu kan sudah naiknya hampir 10 persen kenaikan export kita. Jadi saya pikir, out of many sektor yang mengeluh, situasi bisnis yang slowing down, di perikanan justru 4 tahun ini is just go to the right up. Terima kasih. Terima kasih sebetulnya bahwa, sebetulnya kalau kita buat public policy yang benar, itu, it's flourish itself. Apa, jadi berkembang sendiri. Tapi kalau policy salah, biasanya make problem, gitu kan. Ini kita lihat, angka-angka itu sekarang PDB perikanan kita. Empat tahun terakhir, selalu di atas PDB nasional. Kemudian di Asia Tenggara, nomor satu.